Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen Reformata Mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di tokoh-tokoh buku Kristen, konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Atau melalui HP 0811-991087 0811-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di tokoh-tokoh buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan mikah yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya di 26 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera susur yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita akan terus memikirkan tentang apa yang menjadi topik pemikiran kita selama ini Bagaimana Israel di dalam pergumulannya Bagaimana Israel dalam perjalanannya Mulai dari Adam hingga menjadi sebuah bangsa Nah sesudah Israel dari benih menjadi Israel di perantauan Lalu kemudian kita tiba pada Israel di Kanaan Sementara Musa seperti yang sudah kita bicarakan Ia mati di Gunung Nebo Ia tidak menginjakan kaki di Kanaan Tetapi Ia bisa melihat dengan iman percayanya Ia bisa melihat apa yang diberikan Karena memang secara mata telanjang pun dari posisi Gunung Nebo Kita bisa melihat ke Israel Bahkan hingga saat ini Nah Sekarang kita akan melihat susur yang terkasih Bagaimana pembagian tanah untuk ke-12 suku Dikatakan di dalam Yosua pasal 14 Ayat 1-5 demikian firman Tuhan Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel Sebagai milik pusaka di tanah Kanaan Yang telah dibagikan kepada orang Israel Oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun Dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka Dengan mengundi milik pusaka itu Seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa Mengenai suku-suku yang 9 setengah itu Sebab kepada suku-suku yang 2 setengah lagi Telah diberikan Musa Milik pusaka di seberang sungai Jordan Tetapi kepada orang Lewi Tidak diberikannya milik pusaka Di tengah-tengah mereka Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manashe dan Efrahim Maka kepada orang Lewi Tidak diberikan bagiannya di negeri itu Selain dari kota-kota untuk didiami Dengan tanah pengembalaannya Untuk ternak dan hewan mereka Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikianlah diperbuat oleh orang Israel Dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu Sesuatu yang kekasih menjadi sesuatu bagian yang penting Sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama Bagaimana kemudian bangsa ini bergerak Tetapi dalam sebuah arahan planning yang luar biasa Artinya Sebelum mereka tiba di tanah kanaan Dan sebelum Musa Berpisah untuk selama-lamanya Di dalam kematian Maka ia sudah mengatur Kepada semua orang Israel Tentunya lewat Yosua Pembagian-pembagian tanah Mungkin mereka sudah bikin mapping dulu disananya Sudah di apa namanya Sudah dibuat batas-batasnya Bagian-bagiannya Sehingga nanti Ke dua belas suki itu ada di mana Dan mereka harus tinggal di mana Mana yang ini, mana yang itu dan seterusnya Termasuk bagaimana nanti Dari suku Yusuf misalnya diperhitungkan Menjadi dua bagian Baik Manashe maupun Ebrahim Nah Sudah-sudah ini yang menjadi penting apa Di dalam prinsip ini Pertama kita harus memahami Bahwa Orang-orang Israel tiba di tangan kanan Nah untuk tempat tinggal Tentu kita perlu tanah Nah tanah tempat mereka tinggal Itu diberikan Tuhan kepada mereka Nah itu sebab di dalam Masmur 136 Masmur 136 Pujian yang dinaikkan oleh Orang-orang Israel Bagaimana Allah itu setia Dikatakan di dalam ayat 21 misalnya Masmur 136 21 Dan Tuhan lah yang memberikan tanah Kepada mereka menjadi milik Pusakanya Milik pusaka kepada Israel Hambanya Jadi menarik kalau kita melihat Misalnya bagaimana di dalam Masmur dalam puji-pujian pun Kemudian ada kesadaran pada orang Israel Bahwa tanah yang mereka miliki Adalah tanah yang Tuhan berikan Nah sikap ini Pemahaman ini perlu Artinya Ini menjadi sesuatu Kesadaran sebagai bangsa Yang punya negara Negara yang kasih Tuhan Saya kira tidak semua orang Bisa mengelahami hal itu Tidak semua bangsa Misalnya beruntung Menjadi seperti bangsa Israel Yang sangat kuat di dalam Konsep kebangsaannya Sebagai satu kesatuan Dalam 12 suku Sekaligus kuat di dalam Konsep ketuhanannya Sehingga persoalan-persoalan Sosiologi Ekonomi Yang mereka bagi Dalam soal tanah ini Menjadi persoalan teologi Dimana Tuhan yang memberi Ya Bagi saya ini Sebuah keberuntungan yang luar biasa Nah itu sebab sebetulnya Pemahaman tanah Bagi orang Israel Terhadap tanah mereka Dengan orang memahami Israel Di dalam konteks kekinian Ini memang menjadi Seringkali tidak menjadi Terlalu ketemu Itu sebab khususnya Dari kelompok-kelompok Israel Yang masa kini Yang fundamental Menganggap itu tanah Tuhan yang kasih Sebetulnya memang Kalau dilihat di dalam Peta lama 12 suku Tanah Israel sekarang ini Sudah kecil sekali Ini kan Peta baru yang sudah Dikeluarkan oleh Eropa Atau Inggris Khususnya Dalam Peta Israel Sehingga memang mengecil Nah kenapa kemudian Mereka tidak mau melepaskan Yerusalem Karena bukan saja Yerusalem itu separoh Tapi seluruhnya dulu Mereka anggap itu Menjadi ibu kota mereka Nah ini memang Polemik-polemik Yang tidak sederhana Karena tidak bisa dipandang Hanya dalam perspektif Politis belaka Tetapi juga Pemahaman teologis Yang kuat berkembang Di kalangan orang Israel Nah jadi Saudaraku Orang-orang Israel Mempunyai tanah Diberikan Di zaman itu Jadi sesudah Musa mengatur Segala sesuatu Penghitungan Para laskar Laskar Dari 12 suku Itu berapa yang ada Lalu mereka masuk Nah pada waktu Mereka masuk Di Israel Lalu dibagilah Tempat-tempat Berdasarkan perhitungan Yang sudah dibuat Sebelumnya Dalam arahan Musa Tetapi pelaksananya Imam Eliazar Dan juga Joshua Nah pada waktu Pelaksanaan Pembagian itulah Mereka mendapat Tanah Ingat Pertama Tanah itu Tuhan yang memberikan Jadi pemahaman Bagaimana hidup mereka Tempat tinggal mereka Datang dari Tuhan Itu muncul Seperti yang sudah Saya katakan tadi Dalam pujian-pujian mereka Dalam masmur Yang kita baca Yang bisa kita nikmati Di masmur 136 Misalnya Tuhan yang memberikan Tanah itu Yang kedua Yang menjadi menarik juga Kita pikirkan Susur dalam bagian Soal tanah ini Adalah tanah yang diberikan Kepada 12 suku Itu menjadi pusaka Bagi mereka Sehingga nilai tanah Yang pusaka ini Berbeda dengan Pemahaman kita Tanah Bagi kita Nah kemudian Kita akan menemukan Misalnya konsep Kebun anggur Nabot Ya pada waktu itu Raja Ahab minta Nabot supaya menjual Kebun anggurnya Tetapi Nabot Tidak bisa menjual Kebun anggur itu Karena kebun anggur itu Merupakan tanah pusaka Tanah waris turun-turun Identitas keluarga Sehingga 12 suku itu Tanah yang mereka diami Itu menjadi identitas mereka Sehingga Nabot Tidak bisa jual Sekalipun Ahab dengan berbagai cara Sudah membujunya Sampai kemudian Akhirnya Ahab dengan cara Yang curang dan mengerikan Merekayasa sesuatu Supaya bisa membunuh Nabot Lalu merebut Kebun anggurnya Tetapi orang Israel Tidak akan pernah Mereka menjual tanah Pusakanya Karena itu identitasnya Sehingga sekali lagi Pemahaman tanah Bagi orang Israel Dan bukan Israel Mempunyai dua pemahaman Yang sangat berbeda Kalau kita dapat warisan Dari orang tua Tanah Lalu kita mau jual Biasa-biasa saja Ya mungkin Kalau kita punya Keuangan cukup Untuk kenang-kenangan Paling gitu kan Dan itu pun kan Value-nya juga Sangat kita hitung Ekonomis apa tidak Buat apa juga Buat kenang-kenangan Kalau tidak ekonomis Lalu akhirnya Biaya keluar melulu Kan begitu Toh sebagai kenang-kenangan Juga kita gak bisa pakai Misalnya Sehingga orang Banyak mengambil Segi pragmatis saja Ya simple Sederhana Selesai Sudah Tetapi bagi orang Israel Berbeda Sehingga tanah Bagi orang Israel Satu aset yang sangat Luar biasa Itu milik pusaka Itu identitas Itu hak diri Sehingga orang Tidak punya tanah Tidak bisa dikenali Siapa kamu Orang tidak punya Tanah pusaka Itu sangat mengerikan Nah di dalam Konteks-konteks Seperti inilah Ketika orang Israel Dibuang Lalu pulang Dari pembuangan Lalu kita mengenal Dengan nama Yabes Maka dikatakan Yabes berdoa Rupanya Yabes adalah Seorang yang pulang Dari pembuangan Yang tidak punya Tanah sama sekali Sejak anak-anak Rupanya dia sudah Mengalami kesakitan Penderitaan yang panjang Dan dia berdoa Tuhan Tolong aku Belalah aku Aku sudah mengalami Penderitaan panjang Dalam hidupku Masa aku pulang Ketanah leluhurku Dan aku tidak punya tanah Bagiku Yabes ini bukan Soal punya tanah Seperti kita punya tanah Ini soal identitas Ini soal rasa Kepemilikan Sampai kalau enggak Jadi aib dia Kayak orang buangan Di sana Nah kemudian dikatakan Tuhan mendengar Doa Yabes Dan memberikan dia tanah Yang luas Yang kemudian Diterjemahkan orang Seenaknya menjadi Doa Yabes Lebar kiri Lebar kanan Depan belakang Semau-maunya Lalu kita memang Sangat materialistik sih ya Tidak lagi bisa memahami Dalam konteks Atau perspektif Israel Dalam situasi sejarah Dimana kita diajar Seperti Yabes Tuhan pasti bela kita Tapi bukan serta-merta Kita mengnyaplok Orang punya kiri kanan Dengan doa seperti itu Bukan itunya Jadi dia semua Memang kecenderungan sekarang Kan dimaterialistiskan Sehingga akhirnya Timbullah kekacauan-kekacauan Pemahaman Jadi Yabes adalah Meminta apa yang menjadi Haknya Dan Tuhan membela dia Karena memang itu Perlu buat dia Ini bukan soal Pemuasaan awan nafsu Yabes mau tanahnya Lebih lebar Atau lebih apa lagi Kecuali pendeta-pendeta Memang nafsunya begitu Mau semua dapat gede Dan mau semua dapat Banyak begitu kan Mestinya memahami dong Yang jelas Yang tepat Sehingga Yabes Menjadi kesaksian yang hidup Bahwa dia punya Tanah pusaka Dia tidak dipermalukan Dia anak Tuhan Yang dibela Tuhan Nah Kembali kepada Pemilahan Apa pemilahan Dari pemberian Kepada 12 suku Sehingga mereka Mempunyai peta Maka luas lahan Israel Pada waktu itu Jauh lebih luas Dari Israel sekarang Ya sudah mengalami Periodik-periodik Pertama Waktu kemudian Pecahnya utara-selatan Lalu utara dibuang ke Asyur Nanti selatan dibuang ke Apa namanya Ke Babel Itu juga mengalami Lalu kemudian terus Sampai terakhir itu Penjajahan yang datang dari Eropa Dan terakhir itu Inggris Nah peta itu berubah Jadi kita juga Dengan begini kita belajar Ketika 12 suku itu Sesudah Diberi tanah oleh Tuhan Ingat tadi Ya itu menjadi Tanah yang Tuhan berikan Sehingga tempat tinggal mereka Adalah anugerah Tuhan Yang kedua ingat tadi Itu pusaka mereka Maka yang ketiga Menjadi penting Seperti yang sudah saya sebut juga Di dalam konteks pusaka Itu identitas Jadi mereka diberi identitas oleh Tuhan Tanah dan Suku dan Tanah Ruben Suku Ruben Dan seterusnya Begitu ya Karena ini menjadi menarik sekali Maka saya katakan tadi Ini unik Tidak akan kita menemukan Itu di bangsa-bangsa lain Sekalipun mungkin Mereka punya konsep Satu komunitas Datang Berbagi tanah Dan seterusnya Tetapi sangat berbeda sekali Dengan apa yang terjadi Pada Israel Dimana Tuhan Intervensi langsung Dalam kehidupan mereka Berbicara kepada mereka Lewat hambanya Baik Musa Maupun Yosua Sehingga mereka dibagi Di dalam pengertian-pengertian Yang luar biasa tadi Oleh karena itulah Susur aku yang kekasih Ketika 12 suku Mendapat 12 lokasi Itu bukan sekedar Pembagian Tanah Dalam pengertian Tempat tinggal kamu Jatah Perang No Itu anugerah Allah yang diekspresikan Di sana Pusaka yang diberikan Sekaligus Identitas Sayangkan Kalau kita gak punya Identitas kan lucu Nah Israel punya Oleh karena itu Pemahaman pembagian Kedua belas tanah ini Apa Kedua belas suku ini Menjadi sangat menarik Tetapi memang awas Di sana Lewi tidak kebagian Sehingga ada rupanya Yang dipecah Seperti Manasya Efraim Dan lain-lain Diatur sedemikian rupa Jadi ada perkembangan Di dalam pembagian itu Tetapi prinsip 12 suku itu Tetap dipegang Ya Kenapa? Karena Lewi Tidak mendapatkan Tanah secara khusus Seperti yang lainnya Lewi mendiami Tiap-tiap kota Karena nanti memang Lewi akan dipakai Menjadi imam Sehingga pelayanan mereka Pelayanan kebaik alat Atau ke sinagogi Ya Jadi mereka spesifik Sehingga mereka Tidak dikasih tanah Untuk tempat mereka Tinggal dan berusaha Paling tanah Untuk mengurus ternak Karena ternak kan perlu Untuk makan Hidup mereka lah Kan begitu Ya Jadi pengaturan Pengelolaan Sejak awal itu Di dalam konsep Bagaimana Ini ambatuan yang kerjanya Ambatuan yang Lewi Lewi Kan itu gak dapat tanah Ya Jadi jangan juga kita Gerejanya mau Bisnisnya mau Semua mau dirahup Untuk dari sendiri Hati-hati dong Jadi jangan Memutar balikan Memakai beberapa ayat Untuk kepentingan diri Misalnya Ya banyak orang bilang Oh Paulus Misalnya Ya bisnis juga Pelayanan juga Salah Paulus tidak bisnis Spesifik bisnis Paulus bikin tenda Untuk membiayai pelayanan Ketempat yang tidak punya uang Habis itu dia pergi Tendanya gak Gak bisnis lagi Kalau bisnis kan Terus menerus Paulus mangga Itu temporary saja Untuk mencukupi Biaya saja Dan kalau ada biaya lain Dari dukungan kawan-kawan Dia tidak bikin tenda Jadi itu konteks yang amat Sangat luar biasa Berbeda Nah Oleh karena itu 12 suku tadi Jangan bilang 11 nanti yang kebagian Tadi karena ada beberapa Pembagian-pembagian lagi ya Seperti Yusuf Diitung dua Dan seterusnya Tetapi Yang menjadi prinsip adalah Israel Tetap mewakili Dengan representasi 12 Dalam pembagian tanah Lewi tidak dapat Lalu yang lain dikasih Itu tidak mengurangi nilai Israel adalah 12 suku Nah nanti karena itu Kalau kita melihat di Wahyu Misalnya nanti muncul Ada sebutan-sebutan Eh tau-tau kok Namandan gak ada di sana ya Nah Itu nanti petanya Lihat lagi Konteksnya lagi disebut apa Tapi itu tidak sama dengan Mengurangi Berarti tidak ada 12 suku Bukan Ya Efraim juga tidak muncul Di situ misalnya Nah itu nanti Hal tersendiri lagi Kita perhatikan Tetapi pada konteks ini Konteks ini kenapa Konteks ini kenapa Itu sama Seperti dalam silsila Matius Ada beberapa nama raja Yang ada di raja-raja Enggak ada di Matius Kenapa Kalau kita baca di raja-raja Ternyata raja-raja Yang disebut itu Yang ada di raja-raja Tidak ada di silsila Dalam Matius Adalah raja-raja Yang memang bebal Perhawa Dan sangat berdosa Dan Tuhan benci Tetapi bukan berarti Mereka hilang Dari garis keturunan Secara hirarki Histori Tidak Tetapi dalam penyebutan Ketika tidak disebut Itu mau mengingatkan Kepada posisi yang salah tadi Jadi Ada nilai rohani Yang disampaikan Diemban di sana Nah ini yang harus hati-hati Nah Oleh karena itu Sesudah aku yang kekasih Di dalam pertumbuhan Perkembangan seperti ini Kalau nanti kita akan nemukan 12 suku Kok susunannya beda Kok ini lain Kok ini ada Kok gak ada Itu bergerak secara dinamis Tetapi Israel tetap adalah 12 suku Nah jadi By konteks Dia akan bergerak Begitu ya Dan memang kemudian Di dalam pembagian Tanah ini juga Kita mesti mengerti Tiap suku Mempunyai lahan Masing-masing Dan kadang-kadang Mereka juga punya Musuh masing-masing Jadi bukan musuh Israel secara keseluruhan Suku ini adalah Mempertahankan Tanahnya Berhadapan dengan Seberang Misalnya suku Yang bukan Israel Mereka bertanding Nah lalu mereka Seringkali saling bantu Membantu Membahu Antara suku Dua tiga suku Perang melawan yang lain Kan begitu Jadi tidak serta-merta Pada waktu itu Seluruh Sampai nanti Sampai nanti Kemudian Israel itu Menjadi satu kerajaan Jadi pada waktu itu Betul-betul Dua belas suku Dengan dua belas Losakasi Ya menyatu Begitu ya Tapi kalau kita ambil Contoh misalnya Ada yang dapat di Jakarta Ada yang dapat di Parung Ada yang dapat di Bogor Tentu Bogor bisa berhadapan Misalnya Anggeplah ada musuh Dari Sukabumi Eh yang Jakarta Malah dapat musuh Misalnya dari Tangerang Mereka berhadapan Yang dari Parung Mungkin dari mana Jadi secara Satu suku Satu suku Mereka bisa bertempur Mereka harus mempertahankan Tempat mereka Tetapi antara itu Suku lain yang paling dekat Bisa bantu mereka Sehingga nanti Kedepan itu Juga ada perubahan-perubahan Seperti suku Dan Begitu kan Itu kemudian mereka Dari bawah selatan Kemudian ada sebagian di atas Lalu nanti naik ke atas Ke utara Israel Nah Kisah-kisah seperti ini Menjadi menarik Kalau kita lihat Bagaimana pertumbuhan Perkembangan Israel Ada satu pertumbuhan Perkembangan Yang kita melihat Secara geografis Bergerak secara dinamis Seturut dengan Konteks yang ada Tetapi Tuhan yang mengintervensi Tuhan yang memimpin Yang memberi lahan Yang memberi pusaka Identitas Bagi Israel Yaitu tanah Sehingga Israel dikenali Dengan tempat tinggal mereka Dikenali Dalam nama mereka Itu adalah Sebuah anugerah yang luar biasa Yang diberikan kepada Orang-orang Israel Sehingga mereka hidup Seperti apa yang menjadi Kehendak Tuhan Mereka lakukan apa yang menjadi Kehendak Tuhan Dan mereka hidup Dalam sukacita yang penuh Nah itu yang perlu Nah oleh karena itulah Susud aku yang kekasih Di dalam perenungan Perenungan seperti inilah Kita menemukan Kesejatian kebenaran Bagaimana Pembagian tanah Kepada 12 suku Bukan sembarang Sekalipun ingat tadi 12 suku itu Lewi tidak terbagi Tapi ada suku Lewi yang mendapatkan Tetapi bicara Israel Bukan bicara jumlah tanahnya Tapi suku Tetap saja 12 Harus hati-hati Tiap konteks Nanti urut-urutan Kadang-kadang dipakai berbeda Sesuai message Yang mau disampaikan Jadi di dalam bagian Seperti inilah Kita bisa melihat Pembagian 12 suku Menjadi membentuk Israel Apa konklusi dari semuanya Yaitu bahwa Tuhan Mengenapi janjinya Dibawanya bangsa ini Dari Mesir Melintasi tanah yang sulit Gurun yang tak bersahabat Hidup dalam kesusahan Tapi diberkati Dihidupi oleh Tuhan Dengan logistik Yang ajaib Baik minuman Maupun makanan Sehingga mereka tiba Di tanah perjanjian Itu sebab kemudian Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 10 Mengingatkan Kepada orang-orang Israel Bahwa sejatinya Air yang datang Itu adalah air hidup Dari karang Kristus itu Mereka diingatkan Bagaimana waktu mereka Membapak laut Di belah Lalu mereka lewat Itu adalah Satu cerminan Gambaran Pembaptisan Kepada Israel Siapa yang dibaptis Waktu itu Ya siapa yang lewat Disitu Nah baca 1 Korintus 10 Siapa yang lewat Ya ada orang tua Yang sudah mau mati Ada anak yang baru lahir Semua dumplak Damblu disitu Kumpul semua Besar kecil Tua muda Dan seterusnya Nah jadi kalau kita Ngeliat Alkitab Ya kita ngeliat secara Alkitab Kan pesan Alkitab Keseluruhan Jadi bukan Mau-mau satu orang Atau tafsir Pikiran satu orang Kalau begini kan Enak baca Alkitab Oh memang Alkitab Begitu kok Iya kan Sehingga dengan demikian juga Mempunyai satu korelasi Dan hubungan yang menarik Satu dengan lainnya Karena ternyata Paulus Dalam satu korintus 10 Bicara tentang Israel Yang dalam perjalanan itu Tetapi sebaliknya juga Ketika mereka tiba Di tanah perjanjian Menjadi satu bangsa Yang diberkati Biji mata Tuhan Yang dipilih Tuhan Yang dijaga Tuhan Yang dipelihara Tuhan Tetapi Israel bebal kan Israel jahat kan Tapi mereka sudah terima hukuman Khususnya generasi tua Empat puluh hari pengintaian Mereka memutarbalikan fakta Empat puluh tahun Mereka dihukum Tetapi sekarang Generasi yang baru Sudah sampai di tanah perjanjian Jadi generasi mana yang sampai ini Ya Generasi yang Lahir di Padanggurun Atau kalaupun dia sudah Memang ikut berangkat dari Mesir Ya Itu beberapa generasi Yang kemudian Waktu tiba di Padanggurun Mereka berumur Empat puluh lima Paling top mungkin Berumur lima puluh Atau lima puluh sekian Tetapi jumlah mereka Tidak lagi banyak Karena kebanyakan Yang cukup berumur Yang berangkat dari Mesir Mati Memang karena bisa usia Dan seterusnya Tetapi juga karena Kesalahan dan kejahatan Yang mereka bikin Jadi Dua belas suku Tiba Dan mendapatkan Dua belas lokasi tanah Yang disebut satu Yaitu Israel Tanah perjanjian Tanah kanaan Itulah Tuhan Yang memelihara umatnya Membawa mereka Tiba dengan caranya Logistik yang ajaib Di perjalanan Dan menjamin janjinya Mewujudkan Dan tanah itu Tersedia bagi mereka Seharusnya Israel mampu melihat Bahwa tanah yang mereka Injil adalah tanah antara Karena itu Ada di kesementaraan Karena sebetulnya Mereka berhak Atas kekekalan Sebagai umat pilihan Sayangnya Mereka gagal Menyikapi Sebagaimana harusnya Itu sebab mereka Terikat kepada Building Bangunan Suasana yang salah Sehingga mereka Tidak mampu Untuk mengerti Secara utuh Yesus Kristus Tuhan Sebagai pengkenapan Justru Terhadap janji Yang lebih utama Yang inti Dari sebuah pengharapan Akan kehidupan Dan masa depan Yaitu kekekalan Jadi Tidak ada Sejarah Israel Kebetulan Dan sempalan Begitu saja Semua mempunyai Benang merah Yang sangat luar biasa Mengacu kepada Satu nama Yesus Kristus Tuhan itu Nah biarlah ini Menjadi berkat bagi kita Karena itu Di hidup sodara Di pergumulan sodara Sodara tidak perlu takut Kalau percaya pada Tuhan Padang gurun Boleh kita lalui Kesulitan boleh datang Tetapi Tuhan akan Menjamin kita Dan memberikan kepada kita Apa yang menjadi Kebutuhan kita Yang layak Yang untuk ada Tetapi awas Jangan menerjemahkan itu Lalu bilang Ya aku pengen punya Tanah pusaka dong Tuhan 500 ribu meter Tapi yang sebetulnya Di otak kita Adalah nilai ekonominya Hati-hati lagi Ini bukan seperti itu Nah oleh karena itulah Hak kita Hidup kita Yang dijamin Dikaranti oleh Tuhan Ini menjadi bagian Yang penting Di dalam keberimanan kita Pada Tuhan Bahwa Tuhan Memelihara kita Tidak pernah Meninggalkan kita Semoga engkau Mengerti bagian itu Dan hidup Di dalam hidupmu Dan engkau dihidupi Oleh pengharapan Pada Tuhan yang hidup itu Tuhan menolong sodara Menemukan Makna pemeliharaan Yang sejati itu Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Kepada Tuhan Yang sudah menolong kami Dalam sepanjang perenungan Kami akan Firmanmu Terus tolong pimpin kami Semakin mengerti Apa yang menjadi kehendakmu Supaya kami boleh melakukan Apa yang Tuhan mau Dan hidup kami Menyenangkan Hati Tuhan Terima kasih Biarlah pemeliharaanmu Sungguh kami pahami Kami syukuri Dan kami hidup Olehnya Di dalam nama Tuhan yang sukai-sukai Berdoa Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Pendeta Bikman Syirait Bagi Anda Yang merasa Diberkati Dan ingin menjadi Mitra PAMA Dalam melayani Melalui doa Daya Dan dana Silahkan Menghubungi kami Melalui Telepon 392 4229 392 4229 Atau melalui SMS Di 0811 991087 0811 991087 Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati